Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum tutorialnya dimulai, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini Pastikan sudah menonton video part-part sebelumnya, link ada di deskripsi Modifier Lattice bisa digunakan untuk memodifikasi bentuk objek atau untuk mengontrol pergerakan bagian objek Modifier ini sangat memudahkan untuk membentuk objek yang memiliki banyak vertice Untuk demonstrasi, tambahkan objek UV sphere ke scene Dengan posisi UV sphere selected seperti ini, tambahkan sebuah lades atau kisi-kisi Caranya tekan keyboard, shift, dan huruf A Lalu klik lades Pastikan lades berhasil ditambahkan ke scene Ubah tampilan editor menjadi wireframe Maka lades bisa terlihat berupa cube yang ada di dalam UV sphere Perbesar lades sampai menutupi UV sphere Lalu klik objek data properties Dan di bagian resolution, naikkan nilai U, V, dan W Sambil perhatikan perubahan di lades Misalnya, resolusi masing-masing dinaikkan jadi 3 Setelah seperti ini, baru tambahkan modifier lades ke UV sphere Klik modifier properties Klik add modifier Pilih lades Di properties editor, untuk bagian objek Klik dan pilih lades Sekarang, bentuk UV sphere bisa dideformasi atau diubah Dengan memodifikasi bentuk lades Klik ladesnya Ke edit mode Lalu pilih misalnya vertes yang ini Lalu grab Bisa dilihat bentuk UV sphere menyesuaikan Klik kiri mouse kalau sudah Bisa juga dirotate Atau scale Kalau sudah oke, klik apply Lades bisa dihapus Terima kasih telah menonton! Modifier mesh deform Modifier mesh deform digunakan untuk memodifikasi bentuk mesh menggunakan cage mesh atau mesh sangkar Modifier ini mirip dengan modifier lades, tapi bedanya bentuk sangkarnya lebih fleksibel, bisa bebas dimodifikasi sesuai kebutuhan Untuk demonstrasinya, tambahkan UV sphere ke scene Lalu dibuat lonceng lagi Lalu dibuat lonjong scale di X Tambahkan juga sebuah cube untuk dijadikan cage mesh atau sangkarnya Dibuat panjang juga sampai menutupi UV sphere Lalu ke edit mode dan lakukan beberapa loops cut dengan number of cutnya 4 Detail menggunakan loop cut ada di video 7D, link ada di deskripsi Setelah seperti ini, tambahkan modifier mesh deform ke UV sphere-nya Untuk bagian objek, klik dan pilih cube Lalu klik bind dan tunggu sampai berubah jadi unbind Sekarang bentuk UV sphere akan mengikuti bentuk sangkarnya, yaitu objek cube Misalnya cubenya dimodifikasi seperti ini Ke edit mode lagi Bisa digrap Atau di scale Kalau sudah oke, bisa klik apply Dan cube bisa dihapus Terima kasih telah menonton! Modifier simple deform Bisa untuk mengubah bentuk objek Dengan cara mengubah nilai settingnya Atau dengan menggunakan objek lain Langsung saja tambahkan UV sphere lagi ke scene Ubah tampilan ke wireframe Lalu tambahkan cube ke scene Lalu dikecilkan Sekarang tambahkan modifier simple deform-nya ke UV sphere Untuk origin Untuk origin Klik dan pilih cube Sekarang coba ubah-ubah nilai angle dan axis-nya Lakukan eksperimen juga Untuk pen, taper, dan stretch Terima kasih telah menonton! 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 Tutorial lanjut di video part berikutnya, link ada di deskripsi. Jika masih ada pertanyaan, silahkan nuliskannya di komentar. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.